musik danut koplo memang selalu identik dengan jawa timur ya guys ya karena di provinsi inilah danut koplo lahir dan berkembang menjadi besar musik danut koplo dari musik koplo inilah teman teman juga terlahir di fadifa koplo yang cukup fenomena ya sebut saja ada penyanyi Eni Sakita Pia Palen Nila Garisma dan untuk saat ini adalah masa keemasannya penyanyi Happy Asmara seiring keksuksesan Happy Asmara dibelantikan musik tanah air rupanya penyanyi kelahiran 10 Juli tahun 1999 ini juga telah membangun rumah yang sangat megah ya guys yang berada di kampung halaman musik dan bukan hanya itu saja ya teman teman saat ini Happy Asmara juga lagi membangun gedung trending yang nantinya gedung ini bakal menjadi tempat buat ngonten gitu ya wow amazing ini hei hei assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hei 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 kembali lagi guys in my channel sejajar ini saat waktunya kita nge-trip lagi salam sehat untuk kita semua ya teman-teman kita berada di Kabupaten Kediri ini rencananya kita ini ya di belakang saya ini ada rumah Happy Asmara nah seperti apa keadaan rumah ini pokoknya buat teman-teman ikut itu jelajah kita ya oke let's go inilah suasana sore hari di desa Sri Katon sebagai kampung halamannya Happy Asmara secara administratif desa Sri Katon ini ikut wilayah kecamatan Peringin Rejo Kabupaten Kediri musik jika diperhatikan pemkema di desa Sri Katon ini sudah banyak yang bagus-bagus ya guys tapi ada tau gak teman-teman di antara rumah-rumah yang bagus itu ternyata ada satu rumah yang paling bagus sendiri paling megah sendiri dan paling tajir ya pemiliknya apakah itu rumahnya Happy Asmara jawabannya mungkin ya guys hei hei nah sebelum kita melihat langsung keberadaan rumah megah milik Mbak Happy Asmara kubat CR semua perjalanan kami ajak melihat-lihat dulu suasana di desa Sri Katon ya ya sebagai kampung halamannya Happy Asmara by the way sama halnya desa-desa kebanyakan yang ada di Kabupaten Kediri di desa Sri Katon ini juga banyak kita jumpai campuran luas perkebunan tebu ya guys pemandangan seperti ini memang banyak kita jumpai di Kabupaten Kediri ya guys ya mungkin saja Kabupaten Kediri ini salah satu penghasil tebu terbanyak ya dan seperti ini sobat CR pemandangan pemukiman para warga tetangganya Mbak Happy Asmara ya berdasarkan informasi yang kami dapat nama Happy Asmara cukup familiar di desa Sri Katon ya guys penyanyi Happy Asmara dikenal sebagai sosok yang dirmawan di desa Sri Katon katanya sih suka bagi-bagi sedekah itu ya hei hei oke teman-teman untuk mengetahui sosok Happy Asmara di mata masyarakat sekitar sini itu gimana kali ini kita coba ngobrol-ngobrol sebentar dengan Ibu RT yakni Bu Narti segaligus Bu RT nya Happy Asmara oh Sunati Sunati ya Mereka desainnya Pundi ya Sumberingin oh Sumberingin berarti ini tuh Kapung halaman ini Mbak Happy Asmara nggak ya berarti kaya Mbak SP Asmara ini tuh katalit mantap dikenal nggak ya lahirnya mantap dikenal nggak lahirnya mantap dikenal nggak lahirnya lahirnya ini sama Pak Ayan main bayak oh mantap main bayak Mbak Aya Pundi desainnya ini Sri Katon di Sri Katon sama ini ya Mereka kan Dukwana oh Dukwana bentan ini di belahnya Sri Katon dan dikodil Sionan ini Puntum Riki ini gimana nih dari sini tadi tadi Bapak ya Bapak ya Bapak ya Ibu ya di sini dia pertama ini dikodil Mbak itu Sri Katon Riki Oh si Mereka Mereka dia oler pergi tingkat yang kembali dibangun bangun tuh ya saya belah ini warung itu disaiknya ini mereka Mereka ya ini dari daun bangun ini dari dari orang-orang tahunnya ini pak cak, tenar-tenar ini oh, ini betulnya tenar ini, BEP ini jarang mantap ya? jarang jarang-jarang ya? kita Jakarta ini kan bernaik MCTV yang indusian pokoknya ada-ada oh, mantan TV ya bukota, Jakarta, telus ya lalu merang-merang ini bagi-bagi semakur selalu selalu ada yang baru meses dan semakurannya panggil aja kaya-kaya desa ini pas 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 puas-puasanya? puas-puasanyaannya ya acilnya bodohnya ya ada rezeki kata pake tas lagi kapan orang enak sebelum bulan oh, itu apa? berarti segera tidak? berarti ada yang menengahkan? ulang tahun 8 tahun berjaya Alhamdulillah Pak Cipri Sebi ini senang syukur oh gak apa ya berarti kok senang di suka ini ini dia seneng nahin kan asal rezeki kata itu kan yang baik saing dia siapa itu gue udah lalag ya tangganya kecipratan oh iya buat itu pilih-pilih sukaya orang pilih-pilih suara pilih-pilih berarti ini mbak Epi ini saing ya aku lama-lama pas ngelir kekulangan gitu montare kali ke Sumbang kali ini dia pas manto berarti ini waktu di Sumbang ini mau tiyang itu karena ini matan itu orang angkutan itu tidak lo teh yang gue ngelir berarti ini Sumbang sampai epi di depan angkutan itu tidak iya bapak yangين bisa manto bapak ini seperti itu tapi ini bapak ini bisa liat terus ibu itu sepertinya lagi ada juga yang 6 Bagaimana menurut saya? Saya sudah menurut saya Berarti saat ini foto saya paling suka Tidak, bukan artis Artis Bagaimana menurut saya? Saya menurut saya Saya membangun kandat Saya harus menurut saya Saya menurut saya Saya menurut saya Saya menurut saya Saya menurut saya Penyanyi download Popkoplo Yang sangat sukses untuk saat ini ya guys Bahkan boleh dibilang Saat ini penyanyi Popkoplo nomor 1 di Indonesia itu Ya adalah Happy Asmara ya Keberhasilan Happy Asmara sebagai penyanyi Membuat namanya santer diberitakan Di berbagai platform media ya guys Hingga lagu-lagunya pun Seringkali menduduki peringkat trending Di media sosial Dan seiring kesuksesannya Di industri musik tanah air Saat ini Happy Asmara Sudah berhasil membangun rumah Yang sangat megayagas Dan seperti ini teman-teman Penampakan dari rumah kediamannya Mbak Happy Asmara Wah sayang banget ya teman-teman Waktu kita kesini Memang sempat ketemu sama Babaknya Happy Dan kita hanya diizinkan Ngambil gambar Dari luar saja ya Ya karena di dalam rumah Banyak yang bersifat privat gitu Ya wes lah guys Tak apa-apalah Suku-suku kita sudah diizinkan Nambil gambar dari luar ya Hei hei Rumah Happy memang yang paling megak Untuk di kawasan sini ya teman-teman Dan di depan rumahnya ini Ada perkabunan tebu dan juga nanas Intro Intro Terima kasih telah menonton Di desa Serikaton, yakni tempat kediamannya, Happy Asmara Kali ini kita menuju ke desa Sumberjo ya guys Berbekal informasi dari bapaknya Happy Kalau di desa ini sekarang lagi dibangun sebuah gedung Yang dimana gedung yang lagi dibangun ini namanya adalah gedung trending Waktu kita kesini gedung ini Ternyata pasti dalam proses pembangunan ya guys Dan pembangunannya pun baru mencapai 30% Dan diharapkan pembangunan gedung trending ini bisa selesai di bulan Desember nanti ya Kalau mau merang-merang sekali, bapak Mbak Epi ini apa? Akan bangun ini gedung trending ya? Ini mulanya ini Oh, kontennya Mbak Epi nanti ya? Iya Gedung dalam konten nanti ya? Hmm Walah, baru paham ya teman-teman Gedung yang dibangun yang kedepannya Kayaknya sih bakal menjadi gedung yang sangat megah ini Ternyata bakal digunakan sebagai tempat bikin konten Mbak Epi Asmara ya Ya, semoga aja pembangunan gedung baru milik Mbak Epi Asmara ini Bisa berjalan dengan lancar ya guys Oke teman-teman Akhirnya kita sampai juga ya di penghujung acara Buat teman-teman yang sudah menyemak Kita ucapkan banyak terima kasih Jangan lupa ya di like, share, dan juga subscribe Biar kita bisa menjelajah terus Sean Heron Negeri yuk guys Bye-bye